Halo, Pemirsa. Perkenalkan, nama saya Henry Simon. Masih, kali ini saya membuat video tentang skenario automation ke klik BCA. Anda bisa melakukan macam-macam ya, kalau Anda bisa melakukan automation ke website klik BCA, Anda bisa melakukan pembayaran, cek saldo, dan macam-macam. Ini adalah video saya yang ketiga sebenarnya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat beberapa video tentang automation, Anda bisa cek di sini link-nya, video saya tentang automation. Anda bisa catat note ini atau link-link ini, Anda bisa pause untuk mencatat supaya Anda bisa mencatat note. Oke, di sini ada beberapa poin dari video ini. Di sini saya akan menemukan untuk pembayaran telepon dan air melalui website klik BCA. Tools yang saya gunakan itu adalah Python dan Selenium. Ini baru prototype ya, jadi ini memang masih dasar awal. Saya ingin bikin video untuk men-share saya, knowledge saya. Mungkin nanti saya akan lanjutkan aplikasi ini seiring berjalannya waktu sehingga bisa integrate dengan mobile apps atau lain-lainnya sehingga saya bisa memasukkan pin lewat mobile apps sehingga saya tidak perlu di dekat komputer jika saya mau melakukan pembayaran ya. Ya, ini mengenai tadi, mengenai pin. Karena untuk saat ini saya hanya baru demo sampai memasukkan pin saya, tetapi saya untuk pinnya masih manual untuk saat ini dan saya juga belum submit ya. Jadi, saya sampai ke menu terakhir pada saat Anda mau bayar, Anda masukkan pin. disitu saya stop. Dan juga saya ada penggunaan feature blurring ya di video ini. Ini juga salah satu teknik baru ya. Jadi, videonya saya akan edit nantinya di mana saya akan blur beberapa poin yang berisi personal information. Ini cukup menarik juga. Saya menggunakan tools Movavi. Oke, mari kita lanjut saja. Langsung kita mulai. Disini saya menggunakan Eclipse, Python dan saya juga menggunakan Python dari Command Prom. Oke, mari kita mulai. Fungsi-fungsi saya juga sudah saya banyak saya kumpulkan di global library saya. Ini adalah global library saya. Jadi, saya tidak perlu import terlalu banyak. Setiap kali saya ingin bikin project baru atau coding baru, saya cukup import ini saja. Di dalamnya sudah banyak import-import lainnya yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, pertama kita akan buka website-nya dulu ya. Jadi, ini saya menggunakan ACL Enium. Ini saya akan open websitenya ebank.clickbca.com ya, Anda lihat, bisa lihat. Ini saya buka klik BCA. Disini saya akan cuma memulukan username dan password. Disini kita bisa mengecek dulu apa sih sebenarnya ID dari username untuk meng-input form tersebut. Disini kalau kita lihat ID-nya itu adalah user ID. dan disini adalah ID-nya itu adalah PSWD. Maka disini saya hit, saya sebut selenium set ID dan disini juga untuk set ID-nya saya sudah bikin global function ya. Disini untuk sebenarnya dia execute script document get element by ID dia akan set value-nya. Jadi, saya sudah bikin function biar memudahkan jadi saya tidak perlu mengingat-ingat. Saya cukup set user ID-nya dan password-nya. Lalu, saya akan hit enter disini kalau kita lihat hit enter itu sebenarnya apa sih? Hit enter itu adalah dia akan send keys enter di elemen yang kita sebutkan. Dimana disini elemennya adalah password. Jadi, waktu di input tag password dia akan klik enter. Jadi, ini adalah proses untuk login. Oh, sorry. ini kayaknya semua nih. Oke. Kita sudah masuk ke menu login. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa disini klik base-nya menggunakan frame ya. Jadi, disini kalau kita lihat isinya itu dia adalah frame set. Ini Anda bisa lihat isinya adalah frame set. Dimana frame-nya ada beberapa frame. Ada frame top. Disini namanya adalah header. Lalu, disini ada frame set body. dimana disini frame-nya ada yang bernama menu yaitu sebelah right. Ini Anda bisa lihat. Dia agak blurring di sebelah sini. Agak blurring. Ini ada sebelah left yang bernama menu dan sebelah right bernama ATM. Jadi, disini untuk mempermudah saya menamakan frame left adalah menu Windows Frame Menu dan frame right adalah Windows Frame ATM. Saya sebut namanya. Nah, disini biasanya memenapkan beberapa feature security jadi saya tidak bisa mengakses langsung. Ada beberapa security jadi saya harus mengklik saya tidak bisa langsung menerima direct URL-nya ke URL sekian. Dia harus benar-benar mengklik. Nah, disini saya akan coba mengklik ke saya akan mencoba melakukan pembayaran telepon. Untuk melakukan pembayaran telepon saya harus masuk dulu ke menu pembayaran yang ini. Dari mana saya tahu menu ini pembayaran? saya sempat mengecek ya. Ini tidak ada ID-nya ya. Jadi, saya coba printing dulu di frame sebelah kiri. Jadi, disini saya ambil saya coba printing disini di frame left saya coba print saya coba get element by tag name dimana tag name itu adalah anchor karena disini saya lihat ini adalah anchor link kalau kita lihat ini sebenarnya ada link AHREP jadi saya mencoba mengambil AHREP-nya yang mana yang berisi link pembayaran lalu saya akan klik jadi saya testing misalnya disini adalah yang nomor 1 misalnya nah disini kalau kita lihat nomor 1 itu adalah pembayaran saya juga sempat mencoba misalnya yang nomor 2 kalau nomor 2 itu ada e-commerce dan seterusnya anda tinggal cek dan anda lakukan diksineri anda catat seperti ini saya catat ya namanya pembayaran dengan nomor array 1 maka saya coba klik nanti disini dia akan di klik pembayaran ya dia akan klik pembayaran begitu juga ini sama juga saya cari juga berdasarkan tag name-nya nomor 2 itu ada telepon saya sudah identify disini dia akan mengklik nah disini sudah masuk ke menu telepon nah lalu kalau disini sih agak lebih mudah ya karena ini sudah memakai ID disini saya akan mengklik bayar dari daftar pembayaran disini kita bisa cek kalau disek ID-nya itu sudah R2 maka saya akan mengklik R2 disini saya menggunakan frame right yaitu disini berarti disini saya menggunakan Windows frame frame right lalu document get element bayar di R2 lalu saya akan klik ini maksudnya adalah mengklik dari daftar pembayaran kalau anda lihat ya dia akan masuk ke menu dari daftar pembayaran lalu saya akan klik juga lanjutkan disini lanjutkan ini saya caranya ini saya inspect ini juga ada trik baru ya jadi sebelumnya itu saya menggunakan get element by tag name get element by ID tapi ternyata ada juga fungsi untuk get element by name cuma bedanya kalau get element itu tidak ada S nya mungkin maksudnya itu kalau ID itu unik sementara kalau get element by name itu dia ada S nya jadi maksudnya itu yang di return itu adalah array jadi karena disini kita lihat name nya itu adalah value submit maka saya mencoba mencari yang name nya itu adalah value submit value submit dengan nomor array pertama saya rasa sih kalau nama ini ini unik ya harusnya dan saya cari di frame like frame like itu maksudnya yang ini jadi saya akan coba get element by name value submit lalu saya klik kita coba berarti dia akan di klik dia akan lanjut nah dia akan lanjut ke sini lalu kita akan mengisi pin nya ini respon kbc apply 1 disini kita bisa cek inspect kalau kita inspect disini ada id jadi saya coba menggunakan id yaitu id t1 disini saya menggunakan id t1 disini adalah test jadi untuk sementara ini saya hanya demo saja ya jadi saya hanya menggunakan test nanti aja sih saya akan menggunakan automate bagaimana memudahkan saya untuk meng-input pin nya apakah lewat handphone apakah saya generate sebelumnya key nya jadi disini bisa langsung otomatis tapi sekarang untuk demo ya saya hanya input manual saja ini untuk demo saya si tes ya sudah terisi tes lalu disini ada dua buah button ada kirim dan batal karena ini hanya demo jadi saya sudah saya identify button kirim yaitu adalah value submit 1 tapi untuk karena ini hanya demo saya akan klik batal ya saya akan klik value submit 2 dimana value submit 2 itu adalah batal disini kalau kita cek inspect ini adalah namanya value submit 2 saya akan batal ya dia sudah batal lalu saya akan kembali ke menu utama jadi saya saya akan mengklik di frame left button yang nomor 14 yang ini kembali ke menu utama oke jadi sudah selesai untuk proses pembayaran telepon lalu saya akan masuk ke pembayaran air sama seperti sebelumnya saya masuk ke menu pembayaran lalu saya akan memilih air saya sudah di identify air itu adalah yang nomor 9 disini sekitar segini air 9 masuk ya dia sudah masuk lalu saya akan mengklik dari daftar pembayaran sama seperti sebelumnya ini masuk ke sini R2 saya sudah identify lalu lanjutkan nah disini agak ada sama hampir sama saya juga menggunakan ID cuma bedanya dia namanya berbeda namanya adalah respon apply 1 saya tes dulu untuk saat ini untuk respon key BC nya oke sudah terisi sudah selesai ini saya udah identify untuk submit nya cuma saya sekarang saya batalkan dulu dan saya akan kembali ke menu utama ya ini sudah kembali ke menu utama oke berikut demo oke ini sudah selesai ini ada testing saya untuk printing dan ini adalah untuk closing kita harus closing browsernya disini saya ada close driver close dan exit oke demo singkat saya mengenai automation click BCA cukup mudah bukan dengan menggunakan python dan selenium dan codingnya juga sangat singkat untuk melakukan tab-tab seperti itu saya cuma memakai sekitar 35 line of code 36 mungkin atau 40 cukup singkat kalau saya lihat sekian terima kasih terima kasih